Ada satu golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadithnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat bahkan baca. Dia mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita diberikan ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar adalah ni'mat hidup sampai saat ini. Karena diantara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga seluruhnya. Jika dia muslim. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah. Dan diterima semua amal salihnya. Untuk kita yang masih hidup. Perbedaan aktivitas, profesi. Itu hanya muka dunia saja. Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal salih. Saya lihat sebagian teman-teman kemarin. Ada yang dilantik di Dewan. Ada yang sebagian lagi beraktifitas. Ada yang ke Palu. Ada yang ke beberapa tempat. Ada yang berdagang, berbisnis. Itu hanya muka dunia saja. Ya pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal salih. Jadi dimanapun kita beraktifitas. Maka tenunlah kebaikan di situ. Karena mungkin Allah berikan amanah. Di situ kita bisa berbuat baik. Dan di situ surga yang bisa kita raih. Maka jangan sampai ketika Allah titipkan. Kita sia-siakan peluang itu. Karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua. Saya turut mendoakan. Apapun yang kita kerjakan. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian. Hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita. Kita tanya-jawab hari ini. Supaya lebih luas. Dan ada jedak dulu dari apa yang kita bahas. Dari tema-tema yang lalu. Sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya. Berdasarkan pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita buka untuk diskusi ini. Tadi dibacakan Al-Fatihah. Saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qurannya. Al-Fatihah itu. Itu satu surat yang sangat istimewa. Di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran. Tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah. Punya cahaya dalam hidup. Cahaya dalam berperilaku. Bagaimana Allah membimbing kita. Supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah. Pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur. Itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk. Nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silahkan kalau tidak percaya buktikan rajin Al-Mulk. Nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat surah Al-Baqarah dengan Ali Emran. Al-Baqarah Ali Emran itu spesial. Dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisap. Ada yang suasana tegang orang sudah tidak peduli. Yang penting ingin dihisap saja. Nanti ada 7 golongan santai saja. Tapi di tenda besar. Santai. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang saja yang dapat maungan Allah. Saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada Imamul Adil. Imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu. Rajulun. Ada seorang laki-laki atau syambun. Kalau buhumu ta'alikun bilmasanjid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah. Jadi pengennya itu ke masjid. Pengen baca Quran di masjid. Pengen itikaf. Ada syambani ya tahabbani fillah. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dekat itu bisa saling mengingatkan. Itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadithnya. Misalnya yang perempuan. Akhwat dengan akhwat. Yang laki-laki ingatin. Yo bangun tahajud yuk. Yo baca Al-Quran. Ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan. Itu nanti di akhirat disatukan. Bahkan sebelum dihisap. Santai. Tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada satu golongan yang bisa jalan-jalan saat hisap. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadithnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat. Bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah. Cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas. Itu jadi pelindung. Di atas kepala ya. Kalau anda punya bukunya Al-Imam An-Nawawi. Namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalati Al-Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadith. Pernah dengar? Ada Riyadu Sanihin. 1896 hadith. Beliau menulis namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalati Al-Quran. Bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran. Ada petunjuknya. Nanti ada di halaman 52. Terbitan Daruna Faiz. Paling kanan. Pertengahan. Itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah. Saking senangnya di kebiasaan. Dan itu saking dekatnya dengan surat itu. Dia tertidur satu masa. Belum sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya kaget. Dia bangun mimpi. Terus tangannya tersenggol kawannya. Kawannya kaget bangun juga. Dia tanya. Madbika. Kenapa kamu begini? Kata kawan yang tadi. Wallahi ra'aytul filmanam lakad natuhat nil-Baqarah. Tadi saya dimimpi. Ditidur saya mimpi. Saya diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina. Diseruduk. Bangun. Kamu belum baca saya. Sampai begitunya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba. Terus dia dekat dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Al-Fatihah. Dia spesial. Al-Fatihah itu. Kan ada alnya ya. Fatiha itu artinya pembuka. Oh ini kelihatan? Belum. Belum saya tulis. Masya Allah. Imannya kuat banget. Belum ditulis sudah kelihatan. Wah luar biasa. Semoga Allah ampuni dosa kita. Fatiha. Oke. Sini baik-baik. Fokus. Fokus. Fatiha. Itu artinya pembuka. Bukan sekedar pembuka. Tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah. Sebelum ada kalimat Fatiha. Ini masuk Alif Lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab. Di ilmu Nahu khususnya. Ilmu Nahu. Jadi ada empat turunan bahasa Arab itu. Jadi ada Nahu. Ada Soraf. Kemudian Soraf 12 turunannya. Ada Balalah. Balalah 3 turunannya. Ada Ma'ani. Bayan. Badia. Ma'ani itu untuk memilih kata. Sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa. Dengan anak kecil. Anak muda. Beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Itu Ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badia untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui. Memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu Badia namanya. Sama kayak Anda memuji. Saling puji ya. Kamu cantik deh. Itu biasa. Tapi kalau kita katakan. Rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini. Itu Badia namanya. Silahkan bikin status. Aruz. Yang terakhir Aruz. Aruz itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi. Di Arab. Ada 16 remusnya. 16. Jadi disebut Bahar namanya. Ada Tawil. Tawilun lahulun al-bukhuri. Fadailu. Faulun mafa'ilun. Faulun mafa'ilu. Ada rajas. Mustafilun. 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 Sautus safiril bulbuli. Hayyaja kolbit thamiri. Al-ma'u wa zahrumma'a. Ma'a zahrilah dilmukhari. Fa'antayasalidari wasayyidi wa maulali. Fa'kam fa'kam tayyubuli. Ghozailun uqaykali. Katoftuhu minwadatinin fi'li hadhar rajuli. Fa'kala lalalala fa'kala muharwili. Walwalat. Walwalat. Waliyawai'lali. Fa'kultulat. Walwili. Fa'bayinu lu'lu'ali. Kholat lawu hinakadha'i. Naradidul mu'kali. Kahatan kakailali. Tab-tabitab. 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 Tab-tabuli. Coba diulang. Baik. Baik. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada koshidah namanya. Ya koshidah itu asalnya bukan yang pakai rebana. Bukan. Ya koshidah itu kalau puisi ada tujuh bait disebut koshidah. Misal. Rumusnya madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'inatun tola'al badaru alayina min thaniyatil wada' Itu asalnya koshidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya tapi orang jahiliah dulu pun saat masuk Islam itu gak pernah baca Qur'an dengan langgam-langgam ini. Ya pernah ada riwayat sampai nabi misalnya imam baca Qur'an dengan madid. Ya tola'al badaru alayina wadduha wal layli idha saja. Kan gak kan? Jadi sejahiliah-jahiliah mereka pun itu gak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran. Karena memang beda. Jadi kaidah makanya gak bisa. Musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Qur'an itu gak bisa. Karena beda. Ya beda ininya. Apa namanya frekuensinya lain. Gak ada kan imam baca sekarang. Iya kanabudu wa iya kanestain. Gak ada kan? Bisa sih bisa cuman enggak gitu ya. Kan gak enak kedengarannya. Itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah di ilmu Nahu ada Al. Al ini punya dua arti secara umum. Satu disebut ta'arif. Ma'rifat. 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 Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus. Spesifik. Kalau di bahasa Inggris the mungkin ya. Artikel the. Car. Mobil. Umum. The car. Yang ini nih. Bukan yang lain. Pan. Umum. The pan. Yang ini. Bukan yang lain. Nah itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al. Yang dimaksud yang ini. Khusus. Spesifik. Bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada al-fatihah. Berfungsi ma'rifah. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini. Adalah surah pembuka yang sangat khusus. Karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik. Dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan al-fatihah. Kalau anda belajar al-fatihah dengan baik. Maka anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk sebuah untayan ayat-ayat al-Quran. Yang kedua. Al disini kenapa disebut al-fatihah. Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Di ketika kita mulai takdir. Allahu Akbar. Rukun bacaan pertama dalam sholat. Itu al-fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman. Ikhwan akhwat. Tidak baca iftitah. Itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau anda sengaja gak baca al-fatihah. Maka anda mengulang sholat. Batal hukumnya. Jelas? Nah yang dahsyat yang mau saya sampaikan. Inilah hasianya. Awas. Saya fokus ya. Inilah hasianya. Dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istirahat. Istirahat. Jangan hafalkan istilahnya. Yang penting paham maksudnya. Istirahat itu al yang menunjuk makna yang komprehensif. Holistic. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya. Tanpa kecuali. Contoh begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al disitu mencakup semua maknanya. Komprehensif. Seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian. Alnya diartikan segala. Lihat terjemahan. Lihat terjemahan. Segala puji. Hanya milik Allah. Alnya semua. Jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah konsekuensi fikihnya. Kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah. Berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu. Sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh. Anda punya anak nih dilatih baca Quran. Bagus sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata. Masya Allah. Akhi. Anaknya pintar sekali. Bagus. Hapal Quran. Anda katakan. Alhamdulillah. Semua. Karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau anda tambah. Berkurang pujian itu. Ya saya juga berdoa sih. Malam-malam saya doakan. Terus saya latih juga. Kirimkan pada guru yang baik. Itu jadi wasilah. Itu berkurang. Belum ya. Anda sakit. Kemudian ke rumah sakit. Terus kaki sudah mulai agak baik. Teman-teman nengok. Gimana kondisinya bro. Ya kawan bagaimana kondisinya. Alhamdulillah. Sudah baik. Nah kalau sudah Alhamdulillah. Jangan ditambah. Ya walaupun sedikit. Ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua. Karena ada Al. Nah sekarang. Masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah. Fungsi yang kedua. Dia ini. Istirahat. Menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini. Ini rahasianya. Pembuka jenis kebaikan. Masuk Al di sini. Maka surah Al-Fatihah. Seluruh ayatnya. Kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan. Dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses. Pelajari Al-Fatihah. Maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit. Ingin mendapat kesembuhan cepat. Pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rizki. Ingin ilmu. Pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran. Yang banyak namanya. Sesuai dengan objek kebaikannya. Hanya Al-Fatihah. Dia disebut Ash-Shifa. Karena di dalamnya ada kandungan. Untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab. Dulu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam. Sampai sekarat. Secara medis gak bisa. Semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat. Terang tadinya mampir. Ditolak. Kemudian dikejar. Ada gak yang bisa menyembuhkan diantara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini. Insya Allah. Bukan saya akan sembuhkan. Kalau Allah berkendah. Di bawah orang ini. Kemudian menghadap pada kepala suku tadi. Dilihat kondisinya. Dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang. Tanpa wasilah apapun. Begitu dibacakan. Selesai baca sembuh orangnya. Nah ini pembuka semua jenis. Makanya dalam setiap keadaan. Seringkali dibaca. Al-Fatihah. 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 Tapi persoalannya. Kok orang dulu bisa sekali baca. Sembuh. Orang sekarang ratusan ribuan kali. Tidak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah rahasia Al-Fatihah. Ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan. Ini hadis kudsi di sini. Ayat kelima. Kalau kita hitung dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmidin. Kelima. Saya bacakan hadis kudsinya. Ini yang mengiringi. Ayat ini saat diturunkan. An-Abi Hurairat. Radhiallahu ta'ala. An-Hukal. Dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridui kepadanya. Kala. Kala Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata. Kala Allah wa'adza wa'jalla. Kata Nabi. Saya mendengar Allah menyampaikan di hadis kudsi. Qasamtu salah baini wa baini abdi. Saya bagi sholat kepada dua bagian. Antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya. Maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah ketika menyebut kalimat sholat. Ternyata yang disebut Al-Fatihah. Iza qalala abdu. Jika seorang hamba benar membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah wa'adza wa'jalla. Maka Allah akan menjawab. Hamalani abdi. Hambaku sedang memuji ku sekarang. Iza qalala abdu ar-Rahmanir-Rahim. Jika seorang hamba berkata ar-Rahmanir-Rahim. Qala Allah wa'adza wa'jalla. Allah menjawab. Asna alaiya abdi. Hambaku sedang menyanjung ku sekarang. Iza qalala abdu maliki wa'uddin. Jika hamba membaca maliki wa'uddin. Qala Allah wa'adza wa'jalla. Majadani abdi. Maka Allah langsung menjawab. Ambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini. Maksud kalimat ini. Di pembuka yang empat ini. Kata para ahli hadith. Salah satunya. Ingin memberikan gambaran kepada kita. Bahwa setiap beraktifitas. Rasakan kita diperfaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya. Kalau anda ingin mendapatkan. Janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini. Maka rumus yang pertama. Kata para pakar hadith. Rasakan setiap kali kita berinteraksi. Sekalipun hanya berkata itu. Rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadith muslim. Nomor hadith yang ke-8. Paling kiri sebelah atas. Hadith muslim. Nomor hadith yang ke-8. Di Al-Arba'in. Nomor hadith yang ke-2. Riwayat Omar bin Khattab. Ihsan. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan. Kata Nabi. Ini rumus cepatnya. Kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah. Semua ingin dibuka kebaikannya. Maka pertama. Jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Teman-teman yang kerja. Niatkan ibadah. Kalau anda cuma kerja. Jangankan anda yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis? Bisnis dia bisnis. Bisnisnya sama dengan anda. Anda kerja? Dia kerja. Kerjanya sama dengan anda. Di kantor yang sama. Jamnya sama. Pekerjaannya sama. Dia belum beriman. Anda beriman. Pertanyaan saya. Yang membedakan iman anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi. Mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah. Jadikan pekerjaan kita dilihatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu. Pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya. Dan kita hormati yang lain. Jangan mencelahnya apapun. Kita hormati. Tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam. Yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat. Bangun tidur kita ada doanya gak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki? Kiri. Keluar? Kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki? Kanan. Keluar? Kiri. Doa masuk keluar? Beda. Tuh. Bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun. Kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin. La yubdau fihi bibisbillahirrahmanirrahim. Fahu abdak. Setiap perbuatan baik. Yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum? Bismillah. Makan? Bismillah. Ya. Bekerja? Bismillah. Itu kalau kita gak ungkapkan itu. Itu mohon maaf. Nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah. Apa manfaat menjadikan aktivitasnya ibadah? Di antara manfaatnya. Kalau kita menjadikan itu ibadah. Dan kita merasa disertai. Diawasi oleh Allah. Maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini adalah minuman ditawarkan. Pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini. Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Dunia Allah saya katakan. Gak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang bahkan mengucapkan kalimat Bismillah. Udah minum aja dulu whisky-nya pakai Bismillah biar dosanya kurang dikit. Gak bisa. Mustahil. Gak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya. Kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan. Gak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu. Sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk. Mustahil. Wah tapi kan V-nya besar nih proyeknya. Eh. Allah menyaksikan kita. Atau saya istihorah dulu deh biar benar. Jelas ya? Nah. Kalau kita merasa disaksikan Allah. Kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik. Melihat baik. Karena takut begitu melihat yang salah. Allah lihat nih malu. Mendengar baik. Mendengar baik. Melangkah baik. Ketika kebaikan yang dijaga. Maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah. Maka perhatikan kalimatnya. Iza qalala abdu. Ketika hamba sampai pada kalimat. Iyaka na'budu. Ya Allah. Kepadamu saja. Untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya. Kami jadikan semua aktivitas kami. Sebagai ibadah. Hanya kepadamu saja. Solat kami hanya untukmu. Puasa kami hanya untukmu. Bekerja pun kami niatkan mendapatkan doamu. Tidur pun kami niatkan mendapatkan doamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya. Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini. Iyaka na'budu. Dan yang kita praktekkan dalam hidup. Perhatikan. Wa iya kana st'ain. Ya Allah. Saya seorang hamba. Yang pasti punya persoalanan. Butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah. Pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hatha baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya. Mengerjakan semua aktivitasnya. Sebagai ibadah kepadaku. Masalah. Apapun yang dia minta. Aku akan kabulkan. Hadis ku si. Apapun yang dia minta. Aku akan kabulkan. Bahkan ada orang yang belum minta. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung pada level ibadah yang dia kerjakan. Semakin tinggi. Semakin kuat. Nah kalau anda kumpulkan jumlah ibadah ini. Ada sholat. Ada puasa. Anda tingkatkan. Infaq. Baca Quran. Semakin ditingkatkan. Semakin tinggi. Maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa. Pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat. Sholat ibadah bukan? Kalimat sholat dibuka dengan takwa. Dhalikal kitabula. Hudalil mutaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3. Al-lazina yu'minu nabil ghaibwa yuqimun as-salah. Oke. Teman-teman kita puasa. Puasa ditandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang kemarin haji. Semoga Allah terima hajinya. Yang Umrah. Semoga yang belum segera berangkat insya Allah. Yang tidak cukup dengan amin. Nabung. Nabung. Siapin schedule. Ini schedule yang baik. Oke. Sekarang lihat. Kita haji yang Umrah. Itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua. Ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farawafihinnal hajja. Fala rafatha wala fusuqa wala jilana filhajj. Wama tafa'alu min khairi ya'lamhullah. Watazawadu fa'inna khair zalit taqwa. Semua taqwa. Nah. Nah hasilnya di sini. Kenapa kita diminta sholat, puasa, zakat, taqwa, taqwa, taqwa. Karena ternyata taqwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima al-ma'idah ayat 35. Saya kasih rumus cepat setelah ini kita diskusi. Oke. Ya ayyuhallathina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullaha. Tingkatkan taqwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Jadi kalau sholat tingkatkan. Maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah gitu kan. Dia bukan menambah bilangan yang fardu. Oh berarti besok aku subuh dari dua jadi empat gitu ya Ustaz. Saya tambah dengan yang sunnah. Yang belum duha, duha. Yang belum tahajud, tahajud. Tambah, naik, naik, naik ke atas. Puasa tambah. Yang dari Senin tambah Kamis. Kamis, Senin, Kamis. Puasa ayamul bid. Tiga hari di pertengahan bulan. Tambah lagi misalnya daun. Kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik, naik. Untuk apa? Teruskan ayatnya. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah. Apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat? Pintar? Hafal Quran? Kalau Anda punya permohonan tertentu kata Allah. Maka sebelum memohon. Cari dulu wasilah takwa. Beramal dulu. Dan niatkan amalan itu. Untuk mewujudkan apa yang ingin Anda mohonkan tadi. Itu rumus. Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu diisi dengan doa permohonan. Puncaknya sholat. Makanya sholat disebut sholat karena banyak doa di dalamnya. Coba lihat. Waktu kita diminta sholat. Mu'adhan itu pengumumannya. Kan itu membuat kalimat bukan cuma sholat. Saya tanya sebentar. Yang pengen sukses boleh angkat tangan siapa? Oke. Ya it's happening. Yang pengen bahagia? Baik. Yang pengen sukses tapi gak bahagia? Pilih mana? Sukses tapi gak bahagia atau bahagia gak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah milih. Ini saya satu dulu. Oke. Kalau Anda ingin keduanya sukses dan bahagia. Namanya falah di Basara. Apa namanya? Falahun. Kalau Anda genggam itu. Digenggam. Dan gak mau Anda lepas. Maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adhan. Yuk kita lihat suara adhan. Begitu Allahu Akbar Allahu Akbar. Sampai ke kalimat hayalus sholat. Ayo sholat. Terus Anda bertanya. Kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun. Tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat. Itu wasilah untuk minta kepada aku. Kamu sholat. Hayalus sholat. Karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adhan setelah hayalus sholat. Apa kalimatnya? Hayalus sholat. Kalau usul tadi genggam itu. Aflah namanya. Kata Allah orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti. Jadi kalau orang beriman sukses itu gak aneh. Yang aneh itu beriman tapi gak sukses. Aneh itu. Pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya. Makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu. Quran surah ke 23. Al-Mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qod aflah al-mu'minun. Aflah. Kata Allah orang beriman itu semuanya tanpa kecuali. Pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si Fulan ketika aku mencapai posisi ini. Bagi yang lain disini pun aku sudah sukses. Bahagia juga bisa lain-lain. Orang berkata minum kopi sudah bahagia. Minum teh bahagia. Bahagia itu begini. Bahagia itu seperti ini. Tapi Quran itu memberikan yang pasti. Karena semua manusia itu relatif. Kata Allah kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu. Maka ini amalannya. Karena itu ketika teman-teman saya, kita, anda, kita semua diminta ibadah. Maka cara berfikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban capek anda. Suruh tahajud. Ah capek ya. Malas. Tapi kalau cara berfikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini Allah janjikan. Dikabulkan doa. Dikasih kemudahan. Kalau cara berfikirnya ke situ. Maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Alkah kalau teman-teman setiap kajian dengan ustad manapun, siapapun. Tadi ada yang membacakan al-fatihah seperti tadi. Maka ingat-ingat. Barangkali bukan al-fatihah yang dibacakan. Barangkali ada pengingat dari Allah. Hey. Dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup. Maka berapa yang sudah engkau praktekan. Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktifitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban. Tapi untuk mengabulkan apa yang engkau harapkan.